Masalah uang pembagian tips disinyalir menjadi motif pembunuhan Cik Tuti Lin Puspita. Wanita yang tewas mengenaskan di dalam lemari kamar kos-kosannya di kawasan Mampang, Jakarta Selatan. Itulah pengakuan sementara dari para terduga pembunuh Lin yang sudah tertangkap polisi di Merangin, Jambi. Ya, NR dan YAP. Pasangan kekasih ini tersinggung dan tak terima saat tahu uang tips yang diberikan oleh pelanggan untuk mereka tidak dalam kondisi utuh. Pertengkaran ketiganya pada Senin malam pun berujung nestapa. Keduanya memukul korban hingga meninggal dunia. Karena panik, mayat korban pun dimasukkan ke dalam lemari pakaian. Sementara itu dari hasil otopsi terindikasi, luka korban akibat benda tumpul di bagian kepala belakang. Namun pengakuan keduanya ini tak lantas dipercaya. Polisi masih mendalami motif dari pembunuhan ini dari sejumlah alat bukti yang ditemukan. Namun ini baru berdasarkan pengakuan. Kita akan dalami berdasarkan fakta-fakta yang ada, alat bukti yang akan menjadi petunjuk. Kemudian juga berdasarkan juga keterangan saksi, termasuk juga mungkin alat bukti yang lain. Akan kita cek persesuaiannya. NR dan korban Lin Puspita adalah rekan kerja di tempat yang sama. Keduanya bekerja sebagai wanita pendamping tamu di resto dan klub malam di Jakarta. Sementara itu untuk memastikan motif, modus, dan misteri pembunuhan ini, kedua pelaku yang sempat ditahan di Jambi akan diperiksa oleh penyidik Polres Jakarta Selatan siang ini. Di Lahan Tiga, Ari Satya melaporkan untuk NET.